Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung preservasi rekonstruksi Jalan Ruas Simpang Randu Seputi Surabaya yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara ingin memastikan rekonstruksi jalan daerah yang mengalami kerusakan telah berjalan. Presiden menjelaskan bahwa rekonstruksi jalan di Provinsi Lampung menggunakan jenis pengerasan beton, rigit pavemen, dengan ketebalan 30 cm. Proyek pekerjaan tersebut merupakan kerjasama dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini, ini baru selesai kira-kira 60 persen. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus benar kalau sekarang ini mulus benar. Mulus benar, jadi tadi apa, dan yang dipakai adalah rigid 30 cm, saya kira ini akan awet, gak tahu berapa puluh tahun. Awet, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak. Dan ini sebaik kita tahu, ini juga kerjasama antara Kementerian PU, Pemerintah Pusat dengan Provinsi. Karena anggaran di APBD juga ada. Saya kira kombinasi seperti itu yang baik. Dalam keterangannya, Jokowi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan anggaran sebesar 800 miliar rupiah kepada Pemerintah daerah. Selanjutnya, anggaran tersebut dipergunakan untuk memperbaiki 17 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. Rekonstruksi jalan daerah ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Presiden berharap perbaikan jalan yang sedang berjalan dapat segera rampung pada bulan Desember mendatang. Tim redaksi Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.